Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul Dalam program Beja Antara Presiden Jokowi Dodo pada Senin 16 Oktober Bertolak ke Beijing, China dan Riyadh Arab Saudi Untuk melakukan kunjungan bilateral Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di China Sementara di Arab Saudi, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Putra Makota Muhammad bin Salman Presiden Jokowi Dodo bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Ke Beijing, China Untuk melakukan pertemuan bilateral Dengan Presiden Xi Jinping Perdana Menteri Likia Ketua Parlemen Chau Leki Serta menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga Senin 16 Oktober Presiden Jokowi dijadwalkan berada di Beijing hingga 18 Oktober Untuk selanjutnya melakukan kunjungan kerja ke Riyadh Arab Saudi Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan RRT antara lain peningkatan ekspor Indonesia Peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan Pada tanggal 18 Oktober saya akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan kunjungan resmi Bersama Putra Mahkota, Perdana Menteri Arab Saudi Ia menyebut sejumlah kerjasama yang dibahas dengan Arab Saudi Antara lain peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi Penjaminan produk halal, energi dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memimpin konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN Gulf Cooperation Countries Romongan kepresidenan direncanakan tiba di tanah air pada tanggal 21 Oktober Dari Tangerang, Banten, Afra Augusti, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muwartaka Partai Nasda menanggapi dugaan adanya aliran dana kepada partai Dari eks-menteri pertanian dan tersangka kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo ke partai tersebut Bendara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni Dalam konferensi pers di Jakarta pada 14 Oktober Membanta adanya aliran dana tersebut dan mengklaim bahwa pernyataan itu mencoreng nama partai di hadapan publik Usai menetapkan status tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebutkan bahwa ada dugaan aliran dana korupsi yang masuk ke partai Nasdem yang selama ini menaungi SYL Terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tersebut Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni di Jakarta Sabtu 14 Oktober Membantah adanya aliran dana senilai miliaran rupiah yang masuk ke partai dari tindak pidana yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo Ia menyayangkan pernyataan KPK yang dinilainya merugikan partai Nasdem Bahkan ia menganggap pernyataan tersebut mengandung nilai tendensius terhadap partai yang seolah-olah menggambarkan Nasdem sebagai partai yang buruk Partai Nasdem pun menurut Sahroni tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum sebagai respons dari pernyataan tersebut Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya Kami mempertimbangkan Kami sudah rugi di hadapan publik Seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi Lebih lanjut Sahroni menekankan bahwa Nasdem menghormati proses hukum yang berlangsung Terkait kasus yang menjerat SEL Ia juga mengatakan selama ini partai Nasdem terus mendukung kinerja KPK Dari Jakarta, Arya Sinbiara, Mekayuma, Kantor Berita Antara, mewartakan Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan meninjau kondisi terkini Pedagang di Nyumakasar Mall Kota Makasar pada minggu 15 Oktober Mendak menegaskan media sosial dilarang untuk berjualan dan hanya diperbolehkan sebagai platform iklan dan promosi Menerima banyak keluhan dari para pedagang yang mengalami penurunan omset sejak menjamurnya penjual di media sosial Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menegaskan bahwa media sosial bukan tempat untuk berjualan Hal ini disampaikan saat meninjau kondisi para pedagang di Nyumakasar Mall minggu 15 Oktober Agar tidak ada pihak yang dirugikan, Mendak mengatakan merevisi peraturan Permendak nomor 50 tahun 2022 menjadi Permendak nomor 31 tahun 2023 Yang isinya kalau media sosial gak boleh jualan, dia media sosial saja Kalau dia mau jadi sosial commerce harus ada izin dan persyaratannya Nah sosial commerce itu hanya boleh iklan dan promosi saja Kalau dia mau jadi e-commerce, syaratnya lebih banyak lagi Agar tidak mematikan tokoh-tokoh kita ini Sementara itu, seorang pedagang Nyumakasar Mall, Rifandi Rifai, mengatakan Omsetnya mengalami penurunan yang cukup tinggi Dikarenakan persaingan pasar di media sosial yang melibatkan akun dengan pengikut yang banyak Mendak meminta untuk saat ini para pedagang mampu mengkombinasikan perdagangan digital dengan tokoh fisik Ia juga siap memfasilitasi pedagang untuk belajar berjualan daring Walaupun telah memiliki tokoh fisik yang juga melayani konsumen Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan Kepala bagian operasional PT Transportasi Global Mandiri, Fajar X Wahyudi pada Sabtu 14 Oktober Mastikan feeder LRT akan tetap beroperasi seperti biasa Meskipun ada tunggakan biaya operasional Pihak Balai Kereta Api Sumatera Selatan berjanji akan membayar tunggakan tersebut paling lambat akhir bulan ini PT Transportasi Global Mandiri, TGM Sebagai operator feeder atau angkutan pengumpan lintas rel terpadu di Palembang Memastikan akan tetap memberikan pelayanan angkutan seperti biasa Meski adanya tunggakan pembayaran biaya operasional Dari Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Atau Balai LRT Untuk periode bulan Juni dan Juli Sebagai penyedia layanan feeder Balai LRT seharusnya membayarkan biaya operasional kepada PT TGM Yang disebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi BPKP Sumatera Selatan Berjumlah sebesar 1,8 miliar rupiah Kepala bagian operasional PT TGM, Fajar X Wahyudi Pada Sabtu 14 Oktober menyebutkan Balai LRT berjanji akan membayar tunggakan biaya operasional tersebut Paling lambat akhir bulan ini Jadi itu proses sekarang sudah mulai pencairan sudah bisa diproses Tinggal nanti menunggu pencairannya kapan Untuk saat ini kita belum ada arahan dari pusat Jadi sementara tetap kita komitmen untuk jalan seperti biasa sesuai kontrak yang ada Dijelaskan oleh Fajar bahwa tunggakan yang belum terbayarkan tersebut Di antaranya adalah gaji karyawan dan biaya perawatan angkutan Ia pun berkomitmen untuk tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat Dalam setiap tahapan kebijakan yang harus diputuskan Terkait layanan transportasi masal ini Dari Palembang, Sumatera Selatan Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan Progres pembangunan bendungan Pamukulu Salah satu proyek strategis nasional Telah mencapai 80% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023 Hal itu disampaikan pada saat peninjauan bendungan tersebut Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 14 Oktober Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin mengungkapkan Progres pembangunan proyek strategis nasional PSN bendungan Pamukulu Yang terletak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Telah mencapai 80% Bendungan Pamukulu dikerjakan mulai tahun 2017 Dan sempat terhenti karena masalah pembebasan lahan Akan tetapi, permasalahan lahan 95% telah selesai Sisanya akan diproses Dan ditargetkan rampung pada tahun 2023 Pak Desa dengan teman-teman dari provinsi Bahwa ini sudah siap 80% dan mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah tuntas Begitu pula, tiga hari yang lalu juga saya mau ngecek Apa itu jembatan, apalagi jalan tol Yang mau buka langsung dengan New Pot Makassar Itu pelabuhan juga sudah siap lebih dari 90% Bulan November sudah selesai Jadi dua proyek nasional, wilayah sungai ini Apa itu insya Allah berjalan lancar Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pempengan, Jenebarang Jaya Soekarno menjelaskan Bendungan Pamukulu dibangun dengan anggaran 1,6 triliun rupiah Dimana bendungan ini memiliki daya tampung efektif 77,62 juta meter kubik Dengan luas genangan 460 hektare Untuk Pamukulu ini akan mengairi daerah irigasi seluas 6.200 hektare Kalau awalnya nanti masyarakat cuma bisa menanam Ya namanya indeks pertanaman itu 180 Dalam artian musim tanam pertama 100% bisa terairi Dan musim tanam kedua cuma 80% Dengan andainya bendungan ini bisa sampai 280% Bendungan ini juga berpotensi menjadi pembangkit listrik tenaga air 4,3 megawatt Dan juga pengendalian banjir di Kabupaten Takalar Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni Meninjau harga sembako di Pasar Palimo Palembang pada Minggu 15 Oktober Yang mengatakan akan menggelar pasar murah secara masif Di setiap daerah guna menstabilkan harga beras Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni Akan melakukan pasar murah secara masif dan merata Di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan Hal ini disampaikan usai meninjau harga sembako di Pasar Palimo Palembang Minggu 15 Oktober Harga sejumlah sembako seperti gula, telur, hingga daging Menunjukkan harga yang relatif stabil Namun kenaikan harga justru terjadi pada beras jenis premium yang mencapai Rp15.000 per kilogram Dari sebelumnya hanya Rp12.000 Pasar murah diharapkan menjadi rencana jangka pendek yang solutif Untuk menstabilkan harga beras di Sumatera Selatan Kita akan terus maksimalkan lagi Operasi pasar kita juga sudah himbau kepada kepala-kepala daerah Untuk melakukan operasi pasar di setiap daerah Pasar murah Dan juga kita terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Termasuk juga bulog Mudah-mudahan ini nanti bisa turun Ia menambahkan Kenaikan harga beras premium di pasar terjadi karena stok yang terbatas Namun untuk stok beras di bulog dipastikan aman Hingga awal tahun 2024 mendatang Dari Palembang, Sumatera Selatan Windatri Agustina Kantor Berita Antara Mewartakan Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas Berdasarkan data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas lahan yang terbakar mencapai 138.865 hektare Mengantisipasi semakin meluasnya karhutlah tersebut Satgas Kebungan dari Dinasosial Kalimantan Selatan Manggala Agni BPBD Relawan Damkar dan TNI Polri Berjibaku berupaya memadamkan titik api yang terus bermunculan di kawasan tersebut Sejak 3 hari yang lalu Data rekapitulasi karhutlah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Yang disajikan melalui aplikasi Sipongi Pada tanggal 14 Oktober 2023 menyebutkan Karhutlah di Kalimantan Selatan Sudah merambah kawasan seluas 138.865 hektare Padahal 10 hari yang lalu di tanggal 3 Oktober Luas karhutlah berada di angka 24.000 hektare lebih Atau meningkat 5 kali lipat Sebaran titik api juga merambat ke hutan galam kawasan Jalan Gubernur Sarkawi Kilometer 17, Kota Banjarbaru yang mulai terbakar sejak 3 hari yang lalu Guna menahan laju api yang terus merambat Satuan Tugas Karhutlah Kalimantan Selatan Yang terdiri dari Dina Sosial, Manggala Agni, BPBD, Relawan Damkar, dan TNI Polri Mengupayakan pemadaman dengan beragam cara Namun sejumlah kendala membuat pemadaman sulit dilakukan Termasuk sulitnya air, potensi pohon tumbang, asap, dan munculnya binatang buas Informasinya sudah 3 hari 3 hari dari kemarin kita di sekitar Guntung Damar Dan sekarang berpindah ke area kita yang lebih kita perkuat nampaknya Setelah di sana sudah ada penurunan, mulai pembatahan Dan bahkan juga ada hujan Sedangkan di sini nampaknya belum ada hujan Tapi kebakarnya semakin meluas di sini Oleh karena itu kita mau perkuat di daerah sini Untuk personil mungkin napas kurang normal ya Maksudnya kurang normal itu sambil penapas itu kurang sehat Dengan menghirup asap-asap itu Terus ada lagi bahaya-bahaya pohon tumbang Terus lubang-lubang yang dimakan api Yang belum kita ketahui biasanya kita krosok di situ Terus kalau malam juga sangat berbahaya Termasuk hewan buas, ular Kawasan Jalan Gubernur Sarkawi Merupakan jalan utama menuju Bandara Samsudin Nur Dan sekaligus sebagai akses jalan yang menghubungkan Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Baritokuala Kabut asap tebal yang disebabkan oleh karhutlah di kawasan tersebut Menyebabkan aktivitas lalu lintas terganggu Serta berpotensi pula mengganggu perjalanan dan jadwal penerbangan Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan Latif Thohir, Kantor Berita Antara Muartakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Menyelurkan bantuan dengan nilai 300 juta rupiah Di setiap desa yang ada di daerahnya Bantuan ini diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di desa Baik itu kelompok usaha pemuda, kelompok usaha perempuan Dan kelompok usaha lainnya yang ada di desa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Menyalurkan bantuan sebesar 300 juta rupiah di setiap desa yang ada Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dana ini diperuntukkan kepada kelompok UMKM yang ada di desa Baik kelompok usaha pemuda, kelompok usaha perempuan Dan sejumlah kelompok usaha lain Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Julkarson Heihy mengatakan Perkembangan desa yang ada di Morowali Utara sangat signifikan Yang terlihat dari tidak lagi adanya desa tertinggal Keuangan khusus desa atau BKK sebesar 300 juta rupiah setiap desa Ini diperuntukkan untuk UMKM yang ada di desa Bagi kelompok usaha perempuan, kelompok usaha pemuda, maupun kelompok usaha lainnya Keuangan desa di Kabupaten Morowali Utara ini sangat signifikan Dari dahulu kita masih punya 27 desa sangat tertinggal Hari ini kita sudah tidak memiliki desa yang sangat tertinggal Nah tentunya ini sebuah kerja-kerja yang baik Baik dari pemerintah desa dan pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Saat ini tercatat secara administrasi terdapat 10 kecamatan 122 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara Dari Morowali Utara, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan Usai gelaran MotoGP tahun ke-2 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat Menteri BUMN Erick Thohir pada minggu 15 Oktober menyebutkan Bahwa pemerintah akan menambah fasilitas olahraga lainnya di wilayah tersebut Hal itu sesuai dengan tujuan pembangunan Mandalika Sebagai kawasan wisata olahraga unggulan Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim pelaksanaan MotoGP Di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat Pada tahun ke-2 ini jauh lebih baik dibanding gelaran perdana tahun lalu Kata Erick, Usai menyerahkan souvenir keris kepada para pemenang MotoGP Minggu 15 Oktober Hal itu terlihat dari penambahan fasilitas parkir Dan pengaturan lalu lintas seputaran sirkuit yang lebih terarah Melihat keberhasilan penyelenggaraan ini Erick pun menyebut Kedepannya pemerintah akan menambah fasilitas olahraga lainnya di Mandalika Sebagai destinasi wisata olahraga Tinggal kita dorong terus bagaimana wisata ini terus tumbuh Karena itu kita dorong nanti ada tempat berkuda Ada juga untuk lapangan golf Dan juga kita tambah hotel-hotel lainnya Karena inilah memang bagian kita membangun kawasan ekonomi wisata Yang juga dekat dengan tentu halam dengan penghijauan Tetapi juga bisa buat entertainment dan olahraga Erick juga menekankan bahwa Mandalika tak hanya untuk MotoGP Sehingga diharapkan akan selalu ada kegiatan yang terus mengisi destinasi pariwisata super prioritas tersebut Dari Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat Suanti, Syamsurizal Kantor Berita Antara mewartakan Panasnya ibu kota seakan menjadi kabar baik bagi Nur Seorang pemilik bengkel elektronik tenaga surya Bengkel yang terletak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Memanfaatkan energi listrik dari panel surya Yang mampu menghemat pemakaian listrik hingga 100% Saat berkontribusi menciptakan energi yang ramah lingkungan Sebuah bengkel elektronik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Sejak tahun 2019 telah memulai perjalanan menarik Menuju keberlanjutan energi dan efisiensi finansial Dengan menggunakan panel surya Panasnya kota Jakarta justru menjadi kabar baik bagi Nur Sang pemilik bengkel Yang memanfaatkan terik panas matahari Yang tersimpan dalam panel surya Untuk mengubah cara bengkel elektronik beroperasi Ia telah menghadirkan energi bersih di tengah panasnya ibu kota Dari pengalamannya, Nur mengatakan Panel surya menawarkan stabilitas tegangan yang lebih baik Serta mampu menyalakan peralatan bengkel elektroniknya Dengan energi listrik tenaga surya Nur bekerja memperbaiki beragam alat elektronik Seperti televisi, radio, hingga penyedot debu Semula Nur menggunakan energi listrik tenaga surya ini Hanya untuk lampu penerangan saja Seiring berjalannya waktu Penggunaan panel surya yang semula berskala kecil Diperluas menjadi skala besar Untuk bisa mendukung operasional bengkel secara keseluruhan Menurut Nur, panel surya memungkinkan bengkelnya Untuk menghemat energi secara signifikan Dengan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik utama Ia pun mampu mengurangi ketergantungan listrik PLN Nur mengisahkan Semakin besar skala panel surya digunakan Semakin besar pula penghematan yang diperoleh Siapa sangka dengan investasi panel surya Bengkel elektronik Nur Kini mampu mengurangi tagihan listrik hingga 100% Di tahun 2023 Keuntungannya kita bebas Free, udah gak ngurusin bayar listrik lagi Listrik aja disini udah-udah ganti Yang tadinya pake meteran pasca bayar Sekarang saya rubah jadi prabayar Karena kalo pasca bayar tetep kita bayar abonemen Nah sekarang udah pake meteran bayar Itu pun isi Apa naik Potsernya itu Ya cuma sekedar isi aja 3 bulan 4 bulan Baru isi itu pun cuma 20 ribu Buat memenuhin aja Nur menambahkan Meskipun panel surya Mampu menyelamatkannya Dari tagihan biaya listrik Namun perlu ada perawatan secara rutin Seperti memasang kipas kecil Pada alat kontrol panel Untuk meredam panas Dan secara rutin memantau dan membersihkan panel surya Agar dapat menyerap energi dari matahari dengan maksimal Pegodaan panel surya pada bengkel elektronik ini Menunjukkan manfaat finansial jangka panjang Sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan yang bersih dan sehat Dari Jakarta, Putri Hanifa Bayu Pratama Kantor Berita Antara mewartakan Lembaga Swadaya Masyarakat Masihan.id Bersama masyarakat melakukan aksi mural di kawasan Geger Kalong Hilir Bandung pada Sabtu 14 Oktober Selain memperindah akses jalan yang terlihat kumung Aksi mural juga untuk memacu kreativitas warga setempat Dan menekan aksi vandalisme Seperti inilah aksi masyarakat dan pegiat seni Ketika membuat mural di dinding sebuah gang Di kawasan Geger Kalong Hilir, Bandung pada Sabtu 14 Oktober Dinding rumah dan benteng sepanjang 150 meter dan tinggi 2 meter ini Hadir membawa pesan tentang kesehatan dan makanan sehat Melalui tampilan gambar bertemakan sayuran dan buah-buahan Aksi membuat mural ini digagas oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM Masihan.id Yang memiliki fokus pada permasalahan sosial, kesejahteraan, ekonomi, dan pendidikan Selain membuat kawasan ini menjadi lebih indah Aksi mural ini juga memacu kreativitas masyarakat lainnya Tampilan dinding yang lebih menarik Tentu saja mendapatkan apresiasi warga yang melihatnya Kita ini tuh pengen ngebuat program yang memacu Memacu kreativitas dari warga sekitar maupun para volunteer Nah jadi kita tuh pengen juga mengajak orang-orang di sekitaran Bandung Atau bahkan di luar Bandung terutama Jadi kita untuk mengajak untuk melakukan mural painting Karena kita ini suka banget sama kegiatan sosial Dan juga harapannya dengan adanya mural painting ini Jadi bisa memberikan trigger untuk kreativitas di masyarakat sekitar Seperti itu Ya bekat-bekat seninya yang mudah-mudahan nanti ada aspirasi juga kepada warga masyarakat Jadi melihat disini bagus mungkin ada tembok-tembok yang lain Ya mungkin bisa belajar lah dari sini Apalagi kalau memang itu dari para mahasiswa-mahasiswinya pun ke depannya Bisa menjadi ajang ini bisa dikatakan program lah buat mahasiswa-mahasiswi gitu kan Khususnya di RWN 07 gitu ke depannya Di samping pemberian izin dan menyediakan media lukis berupa dinding Pemberita setempat juga menguncurkan dana dari program inovasi pemberdayaan pembangunan kewilayahan Atau PI PPK Kota Bandung Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Muartakan Untung bertambah hal itu dirasakan oleh para pembudidaya lele Yang berada di kawasan kampung lele Tanah Belayung Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ikan lele yang biasanya dijual dengan harga 18.000 rupiah Kini meningkat menjadi 21.000 rupiah per kilogramnya Hal itu dikarenakan saat musim kemarau Banyak pembudidaya yang mengurangi bahkan hingga berhenti produksi Dikarenakan faktor ketersediaan air Berkat di musim kemarau dirasakan para pembudidaya lele khususnya di kawasan kampung lele Tanah Belayung Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sungai yang mengalir di tepian sepanjang jalan kampung ini memiliki debit air yang cukup dengan kualitas yang baik Dan dimanfaatkan untuk berbudidaya lele keramba sejak 2017 yang lalu dengan hasil yang cukup mengembirakan Terlebih di masa kemarau, para pembudidaya meraup untung berlebih Karena harga lele yang biasanya dijual 18.000 rupiah per kilogram Naik menjadi 21.000 rupiah per kilonya Hal ini disusul dengan jumlah permintaan pasar yang biasanya ada di kisaran 3 ton Meningkat hingga 3,5 ton per bulannya Menurut pembudidaya lele, Irfan dan Suryansyah Meningkatnya harga dan permintaan pasokan disebabkan karena pasokan dari daerah lain berkurang Akibat produksi turun di musim kemarau Alhamdulillah makin kemarau ini permintaan makin meningkat Soalnya rata-rata kan daerah tempat lain sudah tidak produksi lagi Kadang-kadang di tempat lain kan sudah kemarau, kekeringan Kalau tempat kita masih bisa sanggup untuk produksi Makanya di tempat kita permintaannya meningkat Dan lagi kita untuk musim kemarau ini masalah pemasaran lebih Karena harga lele di musim kemarau itu lebih mahal daripada musim penghujan Dan laporan terakhir kemarin memang ada ketika di akhir September Awal Oktober itu ada kematian karena masuknya air laut Tapi itu hanya pada yang ukuran kecil Yang bibit nyemur ditebar Kita juga mewati-wati juga melalui para penyuluh Perikanan di lapangan agar para pembudidaya ini Lebih berhati-hati untuk penebaran bibit Artinya kuantitasnya tidak terlalu banyak Sehingga kemungkinan mitigasi risiko kematian itu bisa dihindari Berdasarkan data DKP III Banjarmasin Jumlah pembudidaya ikan tercatat 653 orang Yang terdiri dari pembudidaya keramba jaring apung 93 orang Kolam terpal, tanah, dan beton 185 orang Serta pembudidaya dengan jaring tancap sebanyak 375 orang Seluruh pembudidaya tersebut tergabung dalam 65 kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Muartakan Akang Teteh demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih